Intro Pemirsa penjahat yang membobol sejumlah kaunter HP di wilayah hukum Polrestan dan Pasar, Nur Hasan, 34 tahun, nampak meringis kesakitan lantaran kaki kanannya ditembus peluru polisi. Garung yang tinggal di jalan sempati Tuban Kuta, Badung ini ditangkap di depan sebuah warung Tuban Kuta. Kasat reskrim Polresta dan Pasar Kompol Idewa Putu Gede Anam dan Ujaya mengatakan tertangkapnya tersangka Nur Hasan berdasarkan laporan kasus pencurian di Bilensel di jalan Gunung Agung dan Pasar Barat dan Pasar Pulsa di jalan Pemogan dan Pasar Selatan akhir April 2020 lalu. Kedua kaunter itu kehilangan belasan unit HP dengan kerugian puluhan juta rupiah. Pelaku masuk ke kaunter dengan cara memotong kunci gembok dan menjogel rolling door. Berdasarkan laporan dari korban, anggotanya melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan pengajakan CCTV di seputaran TKP, akhirnya diketahui jika tersangka mengendari Honda Revo dan akhirnya tersangka diamankan saat sedang berjalan kaki di depan sebuah warung. Namun karena mencoba kabur, anggota menembak kaki tersangka. Menurut mantan Kapolsek Kuta Utara ini setelah diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya membobol kaunter HP di pemogan. Buruh proyek asal Situ Bondo Jatim itu mengaku melakukan tindak pidana seorang diri dengan cara mencongkel pintu rolling door menggunakan linggis yang didapatnya saat bekerja sebagai buruh proyek. Selamat siang, memang benar saat reskrim Polestarian Pasar telah berhasil mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu yang bersambutan melakukan kejahatan dengan membobol beberapa kontor-kontor handphone yang dilakukan pencurian. Ada beberapa TKP yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya ya TKP Pasar Pusat Jalan Pumakon dan TKP Biliensel Jalan Gunung Agung. Nah dari atas jadikan tersebut kita melakukan penyedikan, kita berhasil mengamankan pelaku dengan inisial NUR. Yang bersambutan kita amankan di Jalan Raya Tuban kemarin pada tanggal 14 Mei 2020. Dan ancaman hukumnya seolah dengan Pasar 1 dan 6 Mei, yaitu ancaman hukumnya 7 tahun. Dari hasil pengembangan, pelaku mengaku telah melakukan tindak pencurian dengan modus merusak gembok dan mencogal pintu di sejumlah TKP yang berbeda. Di antaranya Angel Cell Jalan Raya Sesetan, Bali Jaya Cell di Jalan Waturenggong, dan di Jalan Belambangan yaitu Siang Karyasel. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah HP curian. Kasus ini masih dalam pengembangan. Denpos melaporkan.